Pemerintah Kabupaten Kapuas akhir pekan lalu menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran di Jalan Pulau, Desa Mambulau, Kejamatan Bataguh, Kapuas. Sebelum menyerahkan bantuan, Penjabat Bupati Kapuas Erlin Hardy meninjau sejumlah posko, termasuk posko pelayanan kesehatan dan berbincang dengan korban kebakaran. Bantuan untuk 33 keluarga yang menghuni 23 rumah yang terbakar dilakukan secara simbolis. Satu keluarga menerima bantuan Rp3 juta dan berbagai kebutuhan pokok serta alas tidur atau matras. Bantuan dari PMKAP ini merupakan tahap awal karena selanjutnya PMKAP tetap memberikan bantuan lanjutan berupa paket kebutuhan pokok, makanan siap saji, peralatan dapur, peralatan tidur, dan peralatan sekolah. Kami minta untuk cepat dilaksanakan dengan menurunkan tim reaksi cepat dan tagana. Nah tentunya ini juga harapan kita dengan adanya tim-tim ini yang cepat bergerak ini untuk meninggalkan beban-beban daripada masyarakat kita yang terdampak. Nah tentunya ini juga menjadi tugas pemerintah kebutuhan yang depan untuk bisa membantu khususnya terhadap beberapa unit rumah yang terbakar. Nah ini juga mulai program bantuan pembantuan rumah nantinya. Untuk rumah-rumah yang terbakar ini kita akan alokasikan anggaran mulai pemerintah daerah. Kebakaran yang terjadi pada dini hari Kamis di kompleks padat penduduk di desa Mambulau tersebut terjadi begitu cepat karena sebagian besar rumah berbahan kayu sehingga api cepat membesar. Dari Kabupaten Kapuas, Ririn Binti melaporkan.